Sebagai bangsa yang menghargai apa yang telah dilakukan oleh para pendahulunya, kita jangan sekali-kali menganggap remeh capaian bangsa ini. Kita bisa melihat sendiri, penderitaan luar biasa yang dialami saudara-saudara kita di Gaza sekarang dan banyak negara di Timur Tengah. Tragedi Palestina yang masih berlangsung hingga detik ini, mengingatkan bangsa kita betapa mahalnya harga kemerdekaan, persatuan, dan perdamaian. Saudara-saudara, masih segar dalam ingatan saya, lima tahun lalu, tepat pada tanggal 20 Oktober 2009, saya menyampaikan kebijakan dasar dan program pemerintahan lima tahun ke depan yang dititikberatkan pada tiga agenda utama. yaitu pembangunan demokrasi, penegakan keadilan, dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Tiga agenda besar ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain dan justru saling mendukung. Demokrasi tanpa keadilan adalah sesat. Keadilan tanpa kesejahteraan adalah semu. Kesejahteraan tanpa demokrasi adalah timpang. Kita patut bersyukur bahwa sejak bergulirnya reformasi, demokrasi kita terus tumbuh semakin kuat. Sebenarnya, dalam konteks realitas dunia sekarang ini, hal ini merupakan sesuatu yang langka terjadi. Di belahan, saya ulangi, di berbagai belahan dunia, kita melihat berbagai contoh transisi demokrasi yang mengalami stagnasi, menjadi layu, dan bahkan akhirnya runtuh. Dunia juga bertaburan dengan contoh transisi demokrasi yang kerap dirundung konflik, instabilitas, dan kemunduran ekonomi. Jelas, transisi demokrasi adalah suatu proses yang penuh risiko dan tantangan. Alhamdulillah, dengan rita Allah SWT, dan dengan kerja keras kita semua, pembangunan demokrasi kita berjalan relatif baik. Dalam 15 tahun terakhir, kita telah 4 kali melakukan pemilu secara teratur dan damai. Dan dalam 15 tahun terakhir, kita telah 4 kali mengalami pergantian pemerintah secara konstitusional dan damai pula. Generasi kita juga telah mengukir sejarah. Dalam beberapa tahun ini, untuk pertama kalinya, seluruh pemimpin daerah dari gubernur, bupati, wali kota, dan anggota DPRD telah dipilih langsung oleh rakyat. Ini telah mengubah total budaya dan dinamika politik di Indonesia. Kita bersyukur, transformasi besar ini dapat kita capai secara damai, tanpa gejolak politik yang sangat mengganggu. Di tahun 2014 ini, yang banyak disebut sebagai tahun politik, bangsa kita untuk keempat kalinya, sejak era reformasi kembali melaksanakan pemilihan umum. Tanggal 9 April, lebih dari 139 juta rakyat Indonesia berbondong-bondong memilih para wakil rakyat yang akan duduk di lembaga-lembaga legislatif. Pada tanggal 9 Juli, hampir 135 juta rakyat Indonesia menentukan pilihan pada dua pasangan calon presiden dan wakil presiden, yaitu pasangan nomor urut satu, Bapak Prabowo Subianto, yang berpasangan dengan Bapak Muhammad Hatta Rajasa, dan pasangan nomor urut dua, Bapak Joko Widodo, yang berpasangan dengan Bapak Muhammad Yusuf Kala. Komisi Pem... Silahkan.